Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita kedatangan motor Yamaha Aerox Old Yang dimana motornya ini ada kebocoran oli Dan terdapat suara kasar kayak gini nih Besti Suara berisik ini bisa disebabkan dari banyak banget kemungkinan nih Besti Misal paling umum tuh biasanya ada pada tonjokan keteng yang ambles Terus rantai keteng kendor Terus klep jeber juga bisa Baut setelan klepnya udah kemakan juga bisa Noken as kemakan juga bisa Bering noken as oblak bisa juga Bering pelatuk oblak juga bisa Dan paling parahnya lagi Stang sehernya yang udah oblak Jadi langsung saja saat setuatu Kita lakukan pembongkaran pada bodi-bodi Tangki dan juga kenal potnya nih Besti Lanjut kita lakukan pencompotan pada throttle bodinya Nah mari kita lihat kondisi throttle bodinya sama-sama Apakah throttle bodinya burik atau tidak Untuk kondisi throttle bodinya Ini bisa dibilang cukup kotor Tapi tenang Ini wajar pemakaian aja ya Besti Tapi yang kagak wajar Kebocoran olinya tuh sampai mengakibatkan keburikan yang hakiki Seperti ini ya guys ya Bahkan injektornya sama kena imbas Dari keburikan yang hakiki ini guys Terus langsung saja Mari kita lakukan pembongkaran di bagian permesinannya Dari baut-baut kopetnya ini udah pada beda-beda nih guys Waduh Selanjutnya kita lakukan pembongkaran pada kopetnya Dan kondisi dibalik headnya ini sih Aman-aman aja dan bersih-bersih aja Lanjut kita lakukan pencompotan pada murmur headnya Dan langsung kita lakukan pencompotan pada headnya juga ya guys ya Mari kita lakukan pencompotan headnya dan juga bloknya ya ade-ade Dan mari kita analisa kerungkatan permesinannya satu persatu Untuk kondisi pistonnya ini udah capek nih Besti Disebabkan karena umur dan mengakibatkan performa motor jadi gak maksimal Untuk kondisi bloknya ini burik banget karena kebocoran oli yang disebabkan packing bloknya ya guys ya Tapi boringannya aman Untuk kondisi headnya pun juga burik banget Tapi ini wajar pemakaian ya guys ya Hanya perlu dilakukan sedikit penggelawingan yang hakiki Jadi langsung saja kita lakukan pembongkaran pada part-part bagian headnya Dan mari kita analisa satu persatu Untuk kondisi no kenasnya ini udah kemakan nih Besti Yang akibatnya bisa bikin bermunculan suara membamba Jepang ya guys ya Untuk kondisi tonjokan ketengnya ini udah jebol nih Besti Buset Terus untuk kondisi pen pelatuknya pun juga baret nih Besti Ini juga bisa mengakibatkan suara berisik juga nih Besti Jadi langsung saja saat setuatu kita lakukan pembersihan secara keseluruhan pada part-part permesinannya Dimulai dari part-part perinjeksiannya Kita lakukan pembersihan dengan menggunakan bensin pada injektor Abis itu intake yang burik juga kita kuas-kuasin Dan pada throttle bodinya ini kita lakukan pembersihan dengan menggunakan karbo cleaner Aslinya semuanya pakai karbo cleaner guys Soalnya pengkinculongan hakiki itu menggunakan karbo cleaner Dan perataannya menggunakan bensin dan kuas Itu adalah cara yang biasa kita lakukan disini Tidak lupa kita lakukan pembersihan pada part-part permesinannya juga nih Besti Dan ini dia kondisi intake dan throttle body setelah dibersihkan Udah kinculong kembali ade-ade ya Begitupun juga kondisi blocknya Udah glowing kembali Just gang just par Untuk clapnya kita lakukan pembersihan dengan menggunakan amplas pakai alat miling ya guys Ya orang sepele Orang sepele Dan ini dia hasil pembersihan clapnya guys Anjay just gang just par pokoknya guys Selanjutnya mari kita lakukan pembersihan juga pada head Dengan menggunakan bor kawat ya guys Supaya kerak-keraknya itu bisa dibersihkan secara keseluruhan Biar glowing spray needs beri wing Abis itu kita kuas-kuasin pakai bensin Biar kotorannya pada rontok semua Dan ini dia hasil dari pembersihan ya guys Udah mulus kembali Just gang just par Karena bagian crankcase nya itu bocor oli Jadi sekalian aja kita bersihin supaya glowing di bagian permesinannya guys Anjay Johan detailing nih bos Senggol dong Habis head dibersihkan tentunya kita skill clap ya guys ya Tapi gak gue videoin skill clapnya Sorry ya pokoknya inilah hasil dari skill clapnya guys Oke Berikut adalah part yang akan kita ganti Noken as kita ganti baru original Karena noken sebelumnya itu udah kemakan ya ade-ade Untuk pen pelatuk yang udah kemakan tadi Juga kita ganti baru original pastinya ya guys ya Tonjokan keteng yang udah jebol tadi Juga kita ganti baru original juga pastinya Terus untuk skill clapnya juga kita ganti baru Pake Mipan Jujuju Jujuki Untuk packing headnya kita ganti baru juga original ya bestia No WKWK seperti biasa Untuk piston yang udah capek tadi kita ganti baru juga ya guys ya Original No WKWK seperti biasa Lanjut aja kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada part headnya Dan juga inget pemasangan pair clap Kalau di motor Yamaha Aerox tuh yang ada warnanya di atas Jangan sampai kebalik ya guys ya Setelah head rakit secara keseluruhan Disini kita lakukan pemongkaran pada CVT-nya terlebih dahulu Untuk kita lakukan pengecekan serta penganalisis Apakah ada yang rungkat di bagian CVT-nya nih guys Mari kita analisa satu persatu Untuk kondisi mangkoknya ini Debunya udah numpuk banget nih guys Yang bisa mengakibatkan geredek Terus untuk kondisi puli slidingnya ini Sisil slidingnya ini bocor Yang bisa mengakibatkan kerungkatan pada puli slidingnya Bahkan sisil kruk asnya pun juga udah bocor Buset dah bocor semua begini anjir anjir Tapi fan beltnya masih bagus Make merek Daytoni ya guys ya Terus kondisi puli-pulinya ini masih aman semua ya bestia Alhamdulillah Dan untuk roller-rollernya ini Udah menggunakan produk dari BRT ya guys ya Tapi ditemukan masalah Yaitu kondisi slidernya udah aus ya guys ya Yang harus diganti baru Supaya gak keluar suara mamba-jepang dari CVT-nya Itulah permasalahan bagian CVT-nya Hanya masalah silsilah nama slidernya Jadi cuma kita lakukan penggantian itu aja Terus langsung kita pasang ya guys ya Habis itu mari kita balik lagi ke permesinan Untuk kita lakukan pemasangan piston ya guys ya Seperti yang ada di video Oke lanjut Mari kita lakukan pemasangan bloknya ya guys ya Setelah dilakukan pemasangan blok Mari kita lakukan pengeleman packing headnya Dan setelah dilem Langsung saja kita lakukan pemasangan Pada si packing headnya ini Dan juga kita pasangin headnya Yang udah kaki tadi ke motornya ya guys ya Dan ini dia gambaran Ketika headnya sudah terpasang di motornya dengan rapi Nah habis itu tidak lupa Kita kencangan dengan menggunakan kunci torsi Biar kaki-kakinya itu presisi ya Nah untuk pemasangan gigi sentriknya ini Wajib pada posisi top nih besti Ada dua cara untuk mencari posisi top piston Yaitu yang pertama bisa dari titik magnetnya Terus yang kedua bisa juga dari lubang busi Kalian colok obeng aja Sampai sekiranya pistonnya ada di posisi titik mati atas Dan kalau pemasangan yang gak top Ini bisa mengakibatkan gak langsam Dan motor gak bertenaga ya dadi Selanjutnya kita lakukan pemasangan Tonjokan keteng baru Originalnya nih besti Dan tidak lupa kita lakukan penyetelan Klep-klep kembali Dan dipastikan tidak kerapetan Dan tidak kekendoran ya guys ya Karena kalau kerapetan bisa bikin motor gak bertenaga Dan kalau kekendoran Bisa mengakibatkan suara berisik Bahkan klepnya bisa jeber ya besti ya Bahaya banget Dan setelah dilakukan penyetelan klep Tinggal kita lakukan pemasangan kembali Pada si cop headnya ini ya guys ya Intek serta throttle body yang udah kita bersihin tadi Kita lakukan pemasangan kembali ya besti ya Habis itu tentunya kita lakukan pemasangan Injektor yang sudah glowing Splendish mriwing ini ya ade-ade Kalau udah kepasang Tinggal kita pasangan kembali Water pump, radiator, knalpot, tankinya Ya pokoknya antek-anteknya secara keseluruhan lah pokoknya Sebelum cek sound Kita lakukan penggantian olinya terlebih dahulu Dan untuk olinya ini pake cell advance Ownernya bawa sendiri ya guys ya Langsung saja kita tuangkan olinya ke motornya Dan ini dia Setelah pergantian oli selesai Kita lakukan pemasangan kembali pada bodi-bodinya Yang udah kita copot tadi ya guys ya Dan langsung saja mari kita dengarkan suara mesinnya secara seksama Bah, halus banget ya ade-ade Dan disini kita lakukan pembersihan pada part-part CVT-nya secara keseluruhan ya guys ya Kita kembali lagi ke CVT-nya guys Dan sekarang seluruh part-part CVT-nya ini udah glowing splendid smery wing ya guys ya Mari kita beralih ke penggantian part-part yang rungkat tadi ya guys ya Ya silsilan lah yang kita ganti tuh Sama apa namanya slider doang tadi ya guys ya Langsung saja kita lakukan pemasangan secara keseluruhan Langkah terakhir pastinya kita lakukan scanning ecu Untuk mengecek rungkatan sensor pada motor ini Dan alhamdulillah semuanya aman ya guys ya sensornya Jadi langsung kita test drive Oke guys untuk biayanya itu Kisaran di 1,1 sama 1,2 Kisaran segitulah pokoknya Intinya untuk harga servis besarnya itu Turun mesinnya itu 550 ribu Nah paling banda-bandanya ya 500 ribu lah paling Sejuta lah kayak gitu Oke mau dibuatin konten apa ke depannya Komen di bawah ya Jangan lupa like, komen, dan share, dan juga subrek ya Dan nyalakan loncengnya Supaya lu pada tau pas gua lagi upload video Just Nging Jospar gua Nggak lu klik loncengnya gua gedek lu Thanks for watching dan salam Just Nging Jospar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh